Halo, ya semua jangan tolong bikin konten ini, apa belum tembus jalan, halo, halo, ada jaringan lagi, astaga mati lampu, mati lampu Halo rakyat, halo masyarakat, kembali lagi dengan saya di channel PocoAW Kali ini seperti biasanya kita akan membahas tentang permasalahan sosial dilihat dari sudut pandang politik Di playlist politik dan sosial Kali ini saya akan memberikan sedikit pemikiran pemahaman serta konsep Dan semoga sampai kepada tujuan pendengar dan penonton yang tepat Teritian pro rakyat, tiga tuntutan prioritas rakyat Beberapa belakang waktu ini saya sering mendengar dan membaca beberapa ratapan dari gubu kecil di utara Indonesia Menuntut, meminta, mengini, dan berharap Setelah diterawang berdasarkan naluri kemanusiaan, ternyata mereka lapar Lapar akan perhatian dan haus akan keinginan Bukan begitu seharusnya, tapi itu memang harus Tiga tuntutan prioritas yang menjadi utama dalam kebutuhan masyarakat sana Pemerintahnya bagaimana sih? Kok dibiarkan masyarakatnya merengek? Ada tiga kebutuhan pokok yang sangat diinginkan masyarakat lebih dari kebutuhan-kebutuhan lainnya Yaitu jalan, listrik, dan jaringan Tiga itu harus menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat gubuk utara Jangan yang lain dululah, maksimalkan itu tiga saja Kok bisa tiga itu lebih penting dari yang lain? Ya mau bagaimana? Memang tuntutnya seperti itu Contohnya, listrik dibutuhkan bukan tujuannya hanya sebatas penerangan saja Melainkan sebagai kebutuhan pokok menunjang aktivitas masyarakat yang berpokok listrik Wah, harus sangat diperhatikan dan harus disampaikan Hei, kamu Iya, kamu Kami rindu Tapi saya Komunikasi kita hanya sebatas jaringanmu Wareh Putus-putus sah jaringan Hai, kamu Iya, kamu Kami ingin menatapmu Tapi apa daya tetapan ini hanya sebatas gelapnya listrikmu Wareh Arandumai Soro aranrumenggama Hei, kamu Iya, kamu Kami ingin bertemu Tapi apa daya jalanmu tak sebagus dengan keinginan kami Huh, mau darana areo Susahnya motorak ini susahnya saalannya Iya, balad Hei, kamu Iya, kamu Lasak